Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya menikmati hidangan di Kayi Besar ini, Halimun Hanif ya Ini pengantar diskusi bagian dari hidangan buka puasa kita ya Tentang kanan baru, kiri baru, Indonesia baru, Indonesia masa kini, politik ekstrimnya Saya hanya ingin memperkaya diskusi dengan menambahkan data, data dan juga studi perbandingan Kira-kira pertanyaan besarnya itu adalah di era super modern seperti sekarang Di era digital, di era Google, bagaimana kita harus melihat dan meletakkan posisi ideologi Di era yang begini kompleks ya Saya mengutip Benyamin Berber Dia mengatakan bahwa dunia modern tidak lagi membutuhkan ideologi Yang kita butuhkan sekarang ini adalah public policy yang problem solving Karena menurut dia dunia modern ini terlalu kompleks untuk dikerangkeng oleh kerangka berpikir ideologi manapun Sehingga akhirnya yang dibutuhkan adalah sinergi, aneka ideologi, dan pemikiran lain Dalam policy yang terukur, yang sifatnya problem solving Menangani masalah-masalah kita ya Nah Benyamin Berber ini, dia sebenarnya menyatakan hal lain yang sudah dikatakan Denshopping 40 tahun yang lalu Denshopping mengatakan bahwa Tidak penting betul apakah kucing itu warnanya hitam atau putih Yang penting dia bisa nangkep tikus Jadi ideologi tidak penting betul apakah putih, merah, hitam, terjauh dia Bisa nangkep tikus, itu sudah oke Nah tinggal masalah sekarang ini, tikus bagaimana yang mau ditangkap dalam dunia modern Dan bagaimana pula cara menangkapnya itu Nah kalau kita melihat harapan-harapan dasar manusia modern Apapun bendera ideologinya Sebenarnya mereka itu mengharapkan hal-hal yang tak banyak bedanya Bahwa mereka mengharapkan bahwa basic need mereka terpenuhi Apalagi jika bisa ekonomi sejahtera In the basic need dan ekonomi sejahtera Mereka mengharapkan hak asasi mereka diakui Dan mereka mengharapkan hidupnya happy Nah itu tiga hal yang paling tinggi ditemukan di banyak survei Dan ini pula yang dibaca oleh PBB Karena PBB membuat satu badan Namanya itu Sustainable Development Solution Network Mencoba Memformulasikannya dalam indeks Nah keluarga itu namanya itu World Happiness Index Dalamnya ada komponen Satu basic need yang dibutuhkan oleh mereka yang marginal Yang dulu itu di-inspiring oleh sosialisme, komunisme Dimasukkan di sana bahwa ada basic need, well-being Yang harus dipenuhi oleh apapun sistemnya itu Itu juga sudah ada hak asasi yang diukur melalui Freedom to choose lifestyle Yang diukur juga, sudah ada juga measurementnya Dan juga ada pemerintah yang bersih dan macam-macam bentuknya itu Itu didikinkan indeksnya itu Sehingga terukur Nah ini adalah program United Nations Dia melihat Jika ini ukurannya Di negara bagaimana Semua inspirasi dari aneka ideologi itu Itu terpenuhi Baik yang dulu itu di-inspirasikan oleh komunisme Oleh kapital Ada semua di situ Dalam World Happiness Index Nah muncul datanya itu Ada 157 negara Dibikin rankingnya Itu dikuantifikasi Terlibat di sana banyak para ilmuwan ya Termasuk yang menerima Nobel Nah yang menarik itu adalah bahwa Ranking 10 tertinggi itu Yang mempunyai indeks tertinggi itu Memang negara-negara di Eropa Terutama Skandinavia Denmark, Sweden, Norwegia Itu 10 tertinggi negara-negara Eropa Nah 10 terendah itu Itu negara-negara Islam garis keras Dan Afrika Termasuk Afghanistan Syria Rwanda Sisanya dia ada di Di tengah Jadi inilah Map Dari data Ketika semua inspirasi ideologi itu Diukur secara Sientifik Yang kita lihat Terpenuhinya Justru oleh negara-negara Di Eropa sana Nah Menarik kita untuk eksplor Bagaimana 10 negara Yang tertinggi ini Memperlakukan Ideologi Kita lihat Mereka berbeda Tapi ada kesamaan Bahwa dalam ekonomi Bentuknya pastilah dia Mengakomodasi ekonomi pasar Yang memberikan kebebasan usaha Kepada set individu Dalam demokrasi Dalam politik Juga demokrasi yang diterapkan Supaya Publik bisa mengontrol Pemerintahan Nah Yang kemudian Mengendalikan pemerintah Memang bukan lagi ideologi Jadi pemerintah Membuat kebijakan Tak lagi bersandar pada Ideologi yang kaku Dia sempat-sempatnya Besandar pada Public policy yang Terukur Secara periodik Kadang-kadang Dia Sifatnya itu Lebih Menaikkan pajak Dalam rangka Punya dana besar Untuk Awareful program Kredit-kredit berikutnya Kadang-kadang Pajaknya direndahkan Supaya ekonomi lebih tumbuh Tapi tak lagi bicara Soal ideologi Nah kemana ideologi Di dunia yang beneran Nah dalam spektrum yang beragam Tentu saja Ideologi masih hadir Tapi levelnya sudah Turun Jadi ideologi Tak lagi menjadi Guideline dari Satu-satu public policy Tapi dia berhenti Menjadi lifestyle Individu Jadi individu disana Bebas saja dia Apapun yang ingin diyakini Dia Di Di Eropapun Di Amerika pun Masih ada Itu komunism Ada juga nazism Ada fasism Tapi dia berhenti Sebagai kenyataan individu Yang tak lagi punya banyak Pengaruh Nah itu yang terjadi Di dunia modern Semua 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 politik Dan ideologi ekstrim itu Dia Serta-merta menjadi Minoritas Walaupun diberi kebebasan Tapi memang Minor saja Yang senang dengan ideologi itu Nah bagaimana negara memandang ini Dan bagaimana negara memperlakukannya Ya semua diberi kebebasan Untuk memilih lifestyle masing-masing Termasuk ideologi yang dijakini masing-masing Tapi sudah jelas tercatat di sana Semua ideologi yang ekstrim Ujungnya memang hanya Minor saja Yang akan Percaya ya Nah saya kira Memang Inilah yang Akan terjadi Kedepan Di Indonesia pun sebenarnya Pelan-pelan dia akan Mengarah ke sana ya Yang paling mudah Kita membaca dari Partai politik Karena semua Partai politik sekarang ini Dia dibolehkan memilih Apa yang menjadi platform dia Dan kita lihat Di tahun 2014 Empat partai terbesar BDIP Golkar Gerindra Dan Demokrat Semuanya Bisa kita sebut Tak ada yang Menyuarakan Politik ekstrim Apakah itu Islam kanan Atau itu Komunisme yang kiri Semuanya Ada di tengah Yang kita sebut saja Ini mudahnya itu Pancasila Tetap ada Ria-ria Karang-kiri Tapi saya kira Itu lebih ribut Di koran ya Jikapun misalnya Komunisme itu Diberikan tempat lagi Saya kira dia pun mungkin Tidak masuk dalam PT Dalam apa Elektoral Parlamentary threshold Seperti Nol koma Akhirnya pati nol koma Dulu saja di era Ketika komunisme Begitu populer Dia bukan yang terbesar Apalagi di era sekarang Dimana Komunisme pun Mati di kandangnya sendiri Jadi ribut-ribut ini Saya lihat Sebagai area Elite saja ya Karena untuk Ukuran ininya Trend makronya Itu Tidak terjadi Nah saya kira itulah ya Gambaran kita ke depan Itu vision kita ke depan Bahwa kita menuju Pada masyarakat Yang semakin kurang ideologis Dan semakin Lebih membutuhkan Public policy Yang problem solving saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!